Kita membuka diri untuk siapapun yang terpanggil itu tadi untuk bagaimana... Tersaingan pada pemilihan wali kota atau Pilwakot Palangkaraya bakal ketat. Sudah muncul empat figur yang niat maju di pemilihan wali kota Palangkaraya. Termasuk salah satunya adalah Putahana. Partai Demokrat sebagaimana partai-partai yang lain di penjaringan ini tentu kita membuka seluas-luasnya untuk siapa saja yang memiliki hak politik, terutama yang terpanggil ya. Salah satunya adalah Bapak Ferit Naparin, sosok yang tidak asing lagi. Dan kami memberikan atensi yang luar biasa karena beliau adalah... Budah dibilang purna jabatannya belum sampai setahun, tetapi beliau yang pertama kali mendaftar di Partai Demokrat. Dan tentu saja kami seperti yang tadi saya sampaikan memiliki sosiologi yang kita sudah sama-sama tahu ya. Sama-sama kita bersama-sama selama ini. Jadi tentu saja seperti kita kedatangan saudara seperti itu. Satu nama yang lebih dahulu maju adalah Sigit Widodo, anggota DPRD Kota Palangkaraya itu mendaftar di PDI Perjuangan. Kemudian yang terbaru adalah Rojike Nur yang berencana mendaftar di semua partai. Sementara, Rahmat Hidayat yang merupakan komisaris utama independen PT Bang Kalteng secara mengejutkan maju di Pilwakot. Ia mendaftar atas dorongan dari Gubernur Kalteng Haji Sugianto Sabran. Petahana Fairit Naparin pun memperlihatkan langkahnya untuk maju kembali sebagai wali kota Palangkaraya.